Seni kriya ini menjadi cikal bakal lahirnya seni rupa yang ada di Indonesia. Contohnya seperti relief, terus batik, ada keramik grafis, anyaman, sulam, patung, terus ada tenun dan masih banyak jenis lainnya. Ada banyak jenis wayang yang terdapat di seluruh Indonesia, tapi secara umum itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu wayang golek yang merupakan wayang kayu dari Jawa Barat dan wayang kulit dari Jawa khususnya Yogyakarta. Nama jenggala itu pastinya sudah tidak asing lagi kan di telinga kalian. Ini hampir 40 tahun lamanya kerajinan jenggala itu sudah hadir di Bali. Wija Waworuntu dan juga brand Haselin itu merupakan desainer asal Selandia Baru yang mendirikan jenggala sejak tahun 1976 di Sanur, Bali. Hai Millenial, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Items, informasi ke teman-teman Millenial, hanya di Mata Millenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana, pastinya yang akan menemani kalian hari ini dan kita akan membahas tema-tema yang menarik seperti biasa. Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang produk kria Indonesia. Karena memang ya Millenials, kalau misalnya kita ngomongin tanah air tercinta kita ini, itu tidak bisa dipungkiri banyak keragaman budaya dan juga seni. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kria, itu pasti nggak jauh-jauh dari keterampilan tangan atau kerajinan tangan yang memerlukan ketelitian dalam setiap detail karya yang dibuat. Nah, di sini aku bakal kasih tahu apa aja sih produk-produk kria di Indonesia yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman. Mungkin mau belajar atau mau beli gitu ya. Jadi yang pertamanya ada seni kria, ini sebenarnya seni yang sudah ada sejak lama di tanah air Indonesia, di mana seni kria ini menjadi cikal bakal lahirnya seni rupa yang ada di Indonesia. Contohnya seperti relief, terus batik, ada keramik grafis, anyaman, sulam, patung, terus ada tenun dan masih banyak jenis lainnya. Nah, seni kria ini adalah seni kerajinan tangan di mana proses pembuatannya itu menggunakan tangan manusia atau handmade dan membutuhkan keterampilan khusus. Dan jenis kria sendiri ini merupakan salah satu bentuk seni rupa terapa Nusantara yang memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Dan tanpa kita sadari sebenarnya, seni kria ini ada banyak di sekitar kita dan sudah sering juga kita gunakan sehari-hari. Misalnya barang perhiasan, kursi, kayu, pakaian itu semua itu juga termasuk dalam seni kria. Dan seni kria sendiri ini berasal dari kata kria, dari bahasa sansekerta yang memiliki arti mengerjakan. Dari akar kata itulah kemudian berkembang menjadi kria. Sementara dalam artian khusus kria itu adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan benda atau objek yang mempunyai nilai seni. Kria akhirnya terus berkembang menjadi karya, kria, dan juga kerja. Dan dalam arti khususnya kria ini mengerjakan suatu hal untuk menghasilkan sebuah benda ataupun objek, tapi memang semakin berkembang terkenal dengan nama seni kria. Dan teman-teman juga harus tahu ya kalau seni kria ini sudah ada pada zaman prasejarah bisa kita lihat dari benda-benda yang ditemukan pada zaman batu muda atau Neolitikum. Dimana ketika manusia itu sudah mulai tinggal menetap. Dan benda karya seni kria tersebut itu salah satunya adalah tembikar yang dibuat dari tanah liat dan digunakan sebagai wadah. Pada zaman Neolitikum, tembikar itu menjadi sebuah hiasan sebagai lambang atau simbol kehidupan spiritual. Kemudian di periode selanjutnya seni kria itu berkembang baik pada aspek fungsi dimana berkembang juga dalam aspek peningkatan kualitas bahan, bentuk, dan corak hiasannya. Awalnya benda tersebut itu berbentuk sederhana dan dalam perkembangannya itu menjadi bentuk yang bermacam-macam dan rumit yang dilengkapi hiasan yang membuat banyak variasi dan juga detailnya. Nah ternyata ya seni kria ini tuh sudah ada dari zaman nenek moyang kita guys. Karena memang Indonesia itu makin kesini, makin berkembang, makin maju zamannya itu terus menghasilkan karya-karya yang menarik. Cuma disini pertanyaannya apa aja sih kria Indonesia yang sudah mendunia? Nah jadi teman-teman jangan salah meskipun seni kria kita tuh banyak tapi mungkin ada beberapa yang ternyata sudah tembus sampai kancah internasional. Contohnya yang pertama itu ada kerajinan anyaman. Memang sejak zaman dulu Indonesia itu sudah terkenal dengan kerajinan anyamannya terutama anyaman dengan material bambu. Dan tidak hanya berupa fashion items tapi anyaman bambu ini tuh kerap kali dijumpai pula dalam bentuk perabotan rumah tangga. Seperti kursi, tudung saji, dan juga masih banyak peralatan lainnya. Sementara itu untuk keperluan artifisial anyaman bambu ini juga tersedia dalam rupa hiasan ruangan. Jadi cocok banget buat kalian yang memang menganut tema etnik dalam rumahnya. Apalagi makin kesini tuh kan kadang-kadang kita tuh zaman jadi modernnya tuh mundur gitu ya. Jadi ngikutin kayak style zaman dulu. Tapi selain anyaman tadi ada juga kerajinan kulit di Indonesia yang tidak kalah kualitasnya itu dengan rumah mode besar ala Eropa. Dan nyatanya tas dari pengrajin kulit lokal di Indonesia pun telah diakui kualitasnya oleh dunia. Sebut saja salah satunya itu dari Bogor dan Garut yang sampai sekarang ini masih jadi incaran para wisatawan hanya demi leather goods-nya. Kemudian selain menyediakan produk yang sudah jadi atau ready to wear, banyak juga pengrajin kulit asal daerah yang melayani pembuatan secara custom. Tapi perlu diingat karena proses produksinya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi diharapkan buat teman-teman atau buat customer yang memesan itu harus bersabar dalam memesan produk kulit yang dipesan. Terus selanjutnya selain kerajinan kulit ada kerajinan wayang. Dimana memang kalau misalnya kita ngomongin kerajinan tangan wayang di Indonesia itu sangat beragam ya. Ada wayang kulit yang terbuat dari kulit terbawa atau kambing. Terus ada juga wayang litik yang terlihat mirip dengan wayang kulit tapi sebenarnya itu terbuat dari kayu. Atau ada juga nih wayang golek yang bentuknya itu tiga dimensi dan asli terbuat dari kayu. Tapi baik wayang kulit ataupun wayang golek ternyata hasil olahan tangan khas Indonesia ini itu juga banyak digemari oleh kancah internasional. Yang dimana kalau kita ngomongin wayang itu biasanya kental banget dengan kebudayaan Jawa. Dan wayang itu kerap kali dijadikan hiasan ruangan untuk memberikan warna pada sisi rumah yang kosong. Tapi tidak hanya sebagai unsur estetika pak galeran wayang yang masih sering diadakan juga sampai saat ini telah diakui oleh UNESCO. Jadi memang wayang ini salah satu menurut aku seni yang sebenarnya tuh sangat melekat banget dengan seni Jawa. Apalagi kalau misalnya ngomongin Indonesia Jawa itu kan sangat luas dan cukup dominasi ya. Jadi gak heran sih kalau misalnya karyanya itu bisa tembus sampai kancah internasional. Nah terus selanjutnya selain kerajinan wayang ada juga kerajinan ukir kayu yang dilintasi oleh garis katulistiwa dan membuat Indonesia ini menjadi unggul akan kualitas kayunya karena tumbuh di negara tropis. Ditambah pula dengan lihainya para pengukir kayu yang telah dikenal jago untuk menciptakan masterpiece berupa kerajinan ukir kayu yang telah terdengar kabarnya sampai ke ujung dunia. Hal tersebut bisa dibuktikan dari adanya kaligrafi, patung, dan relief dari kota Jepara yang telah banyak diekspor bahkan sampai ke Eropa. Bahkan menurut aku ya ini tuh selain mengharumkan nama Indonesia tapi juga bisa men-support ekonomi lokal. Karena aku yakin banget ketika barang tersebut udah diekspor sampai keluar itu pasti harganya akan naik berkali-kali lipat yang secara tidak langsung pasti akan menaikkan taraf ekonomi di kota tersebut. Terus selanjutnya ini kayaknya udah hampir seluruh dunia pasti tau lah ya kalau Indonesia tuh terkenal banget dengan kerajinan batiknya. Siapa sih yang gak kenal batik selain memang banyak unsur budaya dan filosofi di dalamnya tapi memang eksistensi batik ini sebagai warisan nenek moyang Indonesia telah diakui oleh seluruh negara di dunia. Sudah banyak toko dunia yang memakai batik Indonesia dan bahkan banyak juga selebriti Hollywood yang mengenakan rancangan batik hasil tangan desainer kenamaan tanah air untuk menemani bergaya di karpet merah. Bahkan sampai saat ini batik tuh bukan hanya sebagai baju utama gitu ya fashion mode utama tapi juga kadang-kadang bisa dikolaborasikan dalam bentuk tas misalnya sepatu ya kan terus juga aksesoris ya kan. Jadi memang batik itu tuh sebenarnya sebagai basicnya aja tapi karena makin kesini orang tuh makin kreatif salah satunya Indonesia juga akhirnya dikolaborasikan dengan produk-produk lainnya. Dan aku setuju banget memang masih banyak juga batik yang sampai ke kancah internasional dan tampil di red carpet. Jadi kita sebagai warga Indonesia apalagi kita anak muda tuh harus bangga banget teman-teman. Karena mungkin kita belum bisa kontribusi sebesar itu mungkin ya mungkin tidak semua teman-teman milenial bisa menghasilkan seni kriya tapi setidaknya kita bisa support membantu promosikan gitu ya. Apalagi sekarang ada social media kita punya social media bisa kita bantu promosikan supaya seni kriya lainnya mungkin selain yang tadi udah aku sebutin bisa juga nanti ke depannya tembus sampai kancah internasional. Waduh aku happy banget sih ini pokoknya aku terus support ya apapun yang bentuknya prestasi gitu ya apalagi ini adalah hal-hal yang berbau seni. Karena aku mungkin bukan orang yang nge-art banget kali ya jadi ketika ngeliat orang tuh sangat-sangat kreatif sangat-sangat seniman banget gitu. Aku tuh kayaknya senang banget karena aku sendiri tuh pengen cuman ya balik lagi karena masing-masing orang punya keunggulannya masing-masing. Nah teman-teman ngomongin produk kriya di Indonesia masih banyak lagi yang mau aku kasih tau mungkin banyak teman-teman juga yang belum tau. Jadi pastiin jangan kemana-mana tetap bersama aku di Items informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman milenial balik lagi di Items informasi ke teman-teman milenial dan pastinya masih bersama aku Putri. Jadi kita balik lagi membahas tema kita yang seru ini yaitu produk kriya di Indonesia. Tadi kan kalau di segmen sebelumnya kita udah bahas tentang sejarah dan juga macam-macam seni kriya yang ada di Indonesia. Nah di segmen ini aku mau ngasih tau ke kalian tentang daerah penghasil kerajinan tangan terkenal yang ada di tanah air. Jadi lagi-lagi Indonesia tuh bisa kita bilang sebagai rumah bagi kerajinan tangan dan karya seni unik. Mulai dari furniture terus ada juga ukiran dekorasi rumah tangga sampai ke seni kain. Dan juga ada ornamen dan aksesori tradisional dengan karakteristik berbagai daerah. Jadi memang kalau misalnya kita ngomongin kerajinan tangan itu pasti setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulannya masing-masing. Nah ini aku mau kasih tau daerahnya apa aja. Jadi kalau teman-teman kayaknya pengen nyari kerajinan gitu ya bisa datang ke kota-kota yang aku sebutin. Yang pertama teman-teman bisa datang ke Solo karena Solo ini tuh dikenal sebagai rumah batik Indonesia. Dimana Solo itu memproduksi batik yang menggunakan bahan sogan dengan latar belakang kuning pucat. Beberapa motif yang paling populer dari batik Solo ini ada batik parang, batik kaung, batik sidomukti, batik truntum, batik satriomanah dan juga batik semen rantai. Seperti di pasar Klewer yang merupakan pasar tekstil dengan ragam batik murah dan menawarkan berbagai jenis batik berkualitas tinggi itu merupakan salah satu tempat kalau misalnya teman-teman mau nyari batik di Solo. Tapi selain Solo ada kota lainnya juga yang terkenal dengan seni krianya yaitu Yogyakarta. Jadi kalau di segmen awal tadi aku sebutin salah satu seni kriya yang tembus ke internasional ada wayang. Nah teman-teman tuh bisa mengunjungi Yogyakarta karena wayang ini adalah salah satu tradisi mendongeng terbesar di dunia yang masih menjadi kebanggaan Indonesia. Ada banyak jenis wayang yang terdapat di seluruh Indonesia tapi secara umum itu dikelompokkan menjadi dua jenis. Yaitu wayang golek yang merupakan wayang kayu dari Jawa Barat dan wayang kulit dari Jawa khususnya Yogyakarta. Dibuat secara tradisional wayang ini terbuat dari kulit kerbau atau kambing dan nantinya setelah kulit dibasahi dan dikeringkan akan dibuat desain di atasnya kemudian kulit dipotong sesuai dengan kebutuhan. Dan masih di daerah Yogyakarta ada juga kerajinan perak yang merupakan asimilasi budaya Jawa ke dalam masyarakat Hindu yang memberikan daya tarik tersendiri pada kerajinan perak asal Yogyakarta khususnya di daerah kota gede. Kerajinan perak ini antara lain ada cincin, bros, kereta kuda, miniatur sepeda, anting-anting, beca, kapal-kapalan dan juga dekorasi lainnya. Dan daerah paling populer untuk belanja kerajinan perak di Yogyakarta itu adalah kota gede. Karena biasanya kerajinan perak kota gede itu menampilkan motif tumbuhan daun dan juga teratai. Serta produk kerajinan tangan ini juga membutuhkan pengerjaan yang sangat terampil. Karena memang harus sabar ya teman-teman buat kerajinan itu bukan cuma sekedar udah penting jadi. Tapi memang butuh proses yang panjang, butuh ide kreatif juga. Jadi kalau teman-teman memang pengen mendapatkan produk kria itu harus bersabar. Nah ini masih di daerah Jawa juga tadi udah Solo dan Yogyakarta sekarang kita ke Klaten yang memang terkenal dengan dekorasi keramik yang unik dan mengesankan. Sehingga membuat kawasan ini tuh menjadi pusat perhatian yaitu di Kecamatan Bayat. Dan Klaten sendiri juga mengembangkan reputasi menggunakan teknik rotasi miring untuk menghasilkan produk keramik dan juga gerabah. Mulai dari guci bermotif, gerabah keramik berbentuk hewan dan juga patung manusia hingga tungku memasak. Terus selanjutnya dari Pulau Jawa sekarang kita jalan-jalan ke Sumba. Di sana tuh banyak komunitas di desa Sumba yang mengabdikan hidupnya untuk menenun-tenun ikat. Salah satu kain yang paling terkenal di Indonesia. Kerajinan tangan yang hidup ini menampilkan motif unik dan juga simbol yang berbeda. Serta menjadi tempat populer yang disukai para wisatawan untuk membeli kerajinan yang menakjubkan. Itu salah satunya ada di Pasar Impress Matawai di kota Wai Ngapu yang merupakan bagian dari Sumba Timur. Tapi teman-teman jangan kaget kalau misalnya datang ke sana karena setahu aku memang kain Sumba itu harganya lebih pricey dibandingkan kain-kain yang lainnya. Tapi percaya lah itu sangat worth. Kalau teman-teman cari tahu proses pembuatannya terus motifnya yang cantik banget menurut aku. Jadi meskipun apa ya kita bisa bilang kain itu kan udah kerajinan dari zaman dulu tapi gak tahu kenapa. Kalau aku ngeliat kain Sumba itu kayak timeless gitu. Jadi sampai ke sini makin ke sini itu tetap motifnya itu keren dan terlihat modernnya. Jadi gak heran kalau misalnya harganya itu lebih pricey dibandingkan kain lainnya. Tapi selain Sumba ada juga daerah penghasil produk kria lainnya yaitu Bali. Dimana di sana itu ada berbagai patung dan ukiran kayu yang tersebar di seluruh pulau. Dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Ukiran kayu adalah salah satu bentuk seni kuno Bali yang merupakan bagian penting dari kuil dan rumah. Dan juga digunakan sebagai pajangan atau souvenir biasanya. Nah ukiran kayu khas Bali terbuat dari kayu jati, moja eko dan juga kayu krisolite. Serta menampilkan kombinasi motif bunga, buah hingga daun unik dengan bentuk cembung dan juga cekung yang indah. Terus dari Bali sekarang kita ke Semarang. Dimana di Semarang itu rotan kembali populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan Semarang ini bisa menjadi pilihan utama kalau misalnya teman-teman ingin mencari kerajinan rotan terbaik untuk dekorasi rumah kalian. Kalian juga bisa menemukan berbagai produk dengan kualitas yang sangat baik dan juga tinggi. Mulai dari perlengkapan rumah seperti kursi ya, terus meja juga, ada juga sekat ruangan sampai keoleh-oleh yang simpel seperti dompet, tas keset dan penutup lampu. Dan sentra kerajinan rotan yang paling terkenal di Semarang itu adalah kampung kerabatan. Karena produk mereka juga telah terjual ke seluruh dunia terutama di Eropa. Nah itu tadi beberapa daerah penghasil kria yang ada di tanah air. Buat kalian yang tertarik dengan kerajinan tangan yang unik, kalian tuh bisa mengunjungi beberapa daerah yang tadi aku sebutin. Jadi tidak hanya untuk beli kerajinan tangannya saja, tapi kalian juga bisa liburan bareng sama teman-teman, terus bareng keluarga juga. Jadi kadang-kadang kan memang lebih enak tuh kalau misalnya kita beli kerajinan tangan tuh sekalian pas jalan-jalan ya. Jadi kan kayaknya jarang juga gak sih orang tuh datang ke sebuah kota tapi memang untuk membeli kerajinan tangan. Tapi biasanya tuh kerajinan tangan kita beli biasanya untuk oleh-oleh. Atau kalau teman-teman ngeh ya, aku tuh setuju banget kayak yang tadi aku bilang di awal. Kalau misalnya belakangan ini tuh peroda kayu, kayu rotan tuh lagi up banget nih. Karena memang kalau misalnya teman-teman nyari furniture rumah gitu ya. Atau misalnya apalah hiasan-hiasan yang dari kayu, itu pasti kalau misalnya nyari di e-commerce munculnya itu adalah kota-kota kayak Solo. Klaten, Semarang. Jadi memang Pulau Jawa tuh adalah salah satu daerah-daerah yang terkenal sekali dengan kerajinan kayu rotannya. Jadi kualitasnya tuh gak kalah bagus menurut aku dengan furniture yang branded-branded gitu ya. Soalnya mereka tuh mungkin karena kualitas kayunya gitu kan terus didukung juga oleh kondisi geografis. Dan juga pasti keulutan dari masyarakat. Intinya tuh kita kalau misalnya produk kerajinan tangan tuh harus sabar karena prosesnya itu yang sangat panjang banget. Aduh seru ya ternyata paling kita ngomongin tema yang simple loh cuma produk kria di Indonesia. Tapi ternyata cukup menambah informasi juga ya kan menambah pengetahuan kalian di mana sih kota-kota dan juga jenis kria yang ada di Indonesia. Tapi tenang aja teman-teman aku bakal balik lagi karena masih ada informasi tentang produk kria di Indonesia yang mau aku kasih tau ke kalian. Jadi jangan kemana-mana tetap di Items Informasi ke teman-teman Millennial. Oke teman-teman Millennial masih bersama aku Putri di Items informasi ke teman-teman Millennial. Dan seperti janji aku di segmen sebelumnya aku balik lagi nih kita di segmen terakhir dan aku bakal kasih informasi tentang produk kria Indonesia yang terkenal di luar negeri. Jadi kalau misalnya tadi di segmen sebelumnya kan aku udah jelasin jenis-jenisnya apa aja gitu ya yang sudah tembus sampai kancah internasional. Nah di segmen ini aku akan lebih spesifik apa aja nama produk di Indonesia. Jadi abis nonton ini teman-teman langsung cari deh siapa tau teman-teman tertarik sama produk-produk kria yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kana Goods. Jadi buat yang belum tau Kana Goods ini merupakan brand fashion lokal yang didirikan pada tahun 2013. Dimana Kana Goods ini tuh mengusung konsep yang mengombinasikan elemen tradisional dan juga modern. Dimana Kana Goods ini didirikan oleh Sancha Yarini dan konsep awalnya yaitu pakaian ready to wear dan aksesori seperti shawl atau bandana. Dan nama Kana itu sendiri sebenarnya bisa diartikan sebagai kata cantik. Dimana di warna biru melekat dengan brand Kana Goods seperti yang terlihat pada koleksi-koleksinya. Dan produk-produk Kana Goods ini terdiri dari blues, dress, kimono sampai ke shawl juga ada di Kana Goods. Dan produk-produknya itu dikepas secara menarik dengan gaya urban dan sentuhan elektrik. Kana Goods ini mempertahankan penggunaan batik tulis dengan cantik untuk menjaga ciri khas Nusantara. Aku sendiri nih udah beberapa kali ngeliat produk Kana Goods bahkan aku tuh pernah ngeliat secara langsung dan memang ya kualitasnya tuh sebagus itu teman-teman. Jadi meskipun dia terlihat simple ya kayak dress doang atau shawl doang tapi aku setuju banget karena memang dia itu mengombinasikan antara modern dan juga tradisional. Tapi selain Kana Goods ada juga jenggala jadi buat teman-teman yang merupakan penggemar keramik. Nama jenggala tuh pastinya sudah tidak asing lagi kan di telinga kalian. Ini hampir 40 tahun lamanya kerajinan jenggala itu sudah hadir di Bali. Wija Waworuntu dan juga brand Haselin itu merupakan desainer asal Selandia baru yang mendirikan jenggala sejak tahun 1976 di Sanur Bali. Jenggala sendiri ini mempunyai desain yang elegan dipadukan dengan warna-warna tropis khas Indonesia. Tidak hanya menarik warga lokal tetapi jenggala juga mampu menarik perhatian turis dari berbagai negara luar. Jenggala mampu memproduksi 20 ribu hingga 40 ribu unit aneka jenis keramik yang dipasarkan dan juga untuk diekspor. Label ini menawarkan produk rumah tangga yang terbuat dari keramik. Dimana olahan keramik itu dipadukan dengan beragam desain yang berbeda-beda. Koleksi terbaru dari jenggala ini menyajikan seri desain batik, cangkir, kendi dan juga piring yang merupakan beberapa contoh produk dari jenggala. Kalau misalnya memang ngomongin jenggala itu pasti kita tuh langsung ke karya gitu ya kaitannya. Nah salah satunya ini adalah brand jenggala. Menurut aku ini keren banget meskipun tidak didirikan oleh orang Indonesia langsung gitu ya. Tapi setidaknya orang Selandia baru itu stay di Indonesia jadi secara tidak langsung pastinya mengharumkan nama Indonesia. Terus selanjutnya ada juga Noesa. Jadi ini adalah salah satu kain tradisional tenun yang seringkali dinilai sebagai kainnya orang-orang tua. Atau biasanya hanya dikenakan pada acara-acara tradisional saja yang jauh dari jiwa dan kesan muda gitu katanya. Berdiri sejak tahun 2014 Noesa ini merupakan brand lokal karya yang berpaku pada tiga topik utama yaitu alam, seni dan juga budaya. Produk yang dihadirkan itu berupa tenun ikat dimana tenun ikat ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Dan Noesa ini bertujuan ingin memperkenalkan tenun ikat sebagai budaya Indonesia kepada generasi muda. Menariknya lagi tenun ikat yang diproduksi ini berasal dari kelompok tenun Watubo di Mau Mere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Setiap kain tradisional adat Mau Mere tentunya memiliki cerita tersendiri mulai dari pola, gambar hingga ke warna. Semua produk Noesa juga menggunakan teknik pewarnaan alami dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumah penenun. Bahkan warna adat di Mau Mere cenderung itu juga mengarah pada warna biru dan merah gelap supaya lebih masuk ke selera anak muda modern. Akhirnya Noesa ini mengeksplore lebih lagi berbagai warna baru yang lebih colorful atau vivid. Misalnya warna kuning yang dihasilkan berasal dari tumbuhan alami kunyit. Apalagi di 2022 ini menurut aku warna yang lagi trend itu warna-warna yang lagi nyala gitu ya atau color block. Jadi kehadiran Noesa ini atau misalnya ciri khas Noesa dengan warna merah, birunya dan juga kuningnya ini itu sangat cocok dengan anak-anak generasi sekarang. Tapi selanjutnya masih ada lagi yang lainnya yaitu ada Kayowu. Dimana sejak tahun 2015 Kayowu ini merupakan salah satu brand yang berdiri atas ide dan gagasan beberapa orang arsitek yang menyukai kayu. Dan nama Kayowu itu sendiri berasal dari kata kayu atau wood dalam bahasa Inggrisnya ya. Dan konsep yang diusung dalam Kayowu ini yaitu desain minimalis dengan kesan yang klasik. Sementara kedepannya Kayowu itu juga berencana memadukan material selain kayu seperti kulit, besi, bahkan batu. Dalam memasarkan produknya Kayowu itu mengandalkan jaringan internet sehingga jangkauannya itu bisa lebih luas. Alex yang menjadi pendiri brand Kayowu ini mengungkapkan bahwa sebagian besar konsumennya itu merupakan orang dari luar negeri. Serta pembeli produk Kayowu juga beragam dari pembeli perorangan untuk kebutuhan rumah hingga permintaan dari manajemen hotel. Dan aku setuju banget memang meskipun brand awalnya itu terkesan hanya menjual kayu. Tapi kita tuh supaya lebih sustain mau gak mau harus beradaptasi. Jadi mungkin bisa menyesuaikan dengan bahan-bahan lainnya seperti tadi ada besi gitu ya salah satunya. Dan ini gak heran banget kenapa Kayowu itu bisa meluas karena memang dia itu target marketnya bukan hanya individu tapi bisa lebih besar lagi sampai ke perhotelan atau misalnya gedung gitu ya. Nah selanjutnya masih ada lagi dari Sakai Bags ini merupakan salah satu brand yang dikenal oleh tas lempangnya yang terbuat dari bahan kanvas. Jadi tekstur kain yang kuat menjadi pilihan karena tas pun menjadi lebih awet. Awalnya Presi Mandari yang merupakan owner dari Sakai Bags ini menekuni bisnisnya secara sambilan selain bekerja di kantor. Ia yang mengemari tas kanvas mulai belajar cara menjahit dengan benar dan ternyata tas hasil buatannya itu diminati oleh orang-orang di sekitarnya. Keunggulan dari Sakai Bags yaitu penggunaan kanvas yang berkarakter terus juga pilihan warnanya, ilustrasi serta desain dan bentuk tas yang unik. Produk-produk Sakai Bags telah dipasarkan hingga Kanada, Singapura, Filipina dan juga Australia. Sakai Bags ini berfokus pada tas kanvas dengan model desain yang unik. Kalau misalnya tas-tas pada umumnya itu identik dengan tote bag, Sakai ini menawarkan ragam model yang inovatif. Desain Sakai Bags ini banyak bermain pada ilustrasi binatang seperti kucing, kupu-kupu dan juga burung hantu. Selanjutnya setelah Sakai Bags ada Cigi yang merupakan salah satu merek kerajinan asal Yogyakarta yang telah menjual produknya dengan pasar yang luas hingga hampir ke seluruh negara di dunia. Cigi ini menjual kerajinan dalam bentuk hiasan interior yang tiap produknya itu hanya ada satu karena dikerjakan dengan tangan dan desainnya yang selalu berbeda-beda atau limited edition lah ya. Dan dalam bahasa Jawa, Cigi ini itu bermakna kata satu dan nama tersebut mencerminkan hasrat Cigi untuk menciptakan produk-produk dengan desain dan kualitas yang istimewa. Filosofi yang diusung Cigi ini menciptakan perlengkapan rumah tangga yang meningkatkan ruang dan juga lingkungan hidup. Produk-produk Cigi diantaranya yaitu ada dekorasi dinding, ada panel untuk furniture dan juga ada aksesoris kamar mandi. Material yang digunakan sebagian besar berasal dari sumber daya yang bisa diperbarui yang tumbuh di Pulau Jawa, Kalimantan dan juga Sumatera. Cigi sudah berjalan sejak 16 tahun lalu dan berbekal kegemarannya pada seni, Ahmad pemilik brand Cigi ini membuat bahan-bahan untuk kerajinan di Cigi dari material yang dianggap orang yang sudah tidak ada nilainya. Seperti daun yang jatuh hingga pelepah jagung. Bahkan hingga saat ini omsetnya itu sudah miliaran rupiah tiap tahunnya dengan penjualan yang meningkat sekitar 20% dari tahun ke tahun. Nah jadi aku tuh gak heran ya kenapa brand Cigi itu bisa sampai ke kancah internasional karena memang dari filosofinya aja tuh udah kuat banget. Cigi satu artinya mungkin ya ada pride tersendiri ketika kita membeli produk Cigi itu tidak ada yang punya karena dia hanya menghasilkan satu produk itu hanya satu barang dan hanya satu desain tersendiri. Aduh pokoknya keren banget ya ternyata brand lokal di Indonesia. Nah teman-teman kita tuh gak boleh kalah ya kita tuh harus cari tahu lagi brand lokal mana aja sih yang sampai sudah tembus ke kancah internasional. Jadi jangan kita hanya membeli produk-produk di luar aja tapi gak ada salahnya juga kita support brand lokal. Jadi jangan cuma orang luar yang tahu brand lokal Indonesia tapi kita warga Indonesianya kita millennials kita juga harus tahu apa aja sih brand lokal yang kualitasnya itu gak kalah keren dengan brand di luar negeri. Nah itu ya teman-teman mungkin informasi yang bisa aku sampein terkait dengan produk kriya di Indonesia yang ternyata keren banget bahkan brand lokalnya itu sudah sampai ke kancah internasional. Mungkin kalau teman-teman punya informasi lainnya yang relate dengan produk kriya di Indonesia bisa ikut komen ya di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga baca. Itu dia gak berasa kita sudah di penghujung acara tandanya aku harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan episode items hari ini. Kita ketemu lagi di episode items lainnya hanya di mata millennial Indonesia TV matanya Indonesia. Sampai ketemu teman-teman.